Franciscus Subihardayan, korban selamat helikopter EC-130 yang ditemukan dalam kondisi selamat, kondisinya telah stabil hingga kini masih menjadi perawatan di rumah sakit. Keluarga Franciscus yang mengetahui anggota keluarganya selamat, bersyukur dan berharap korban lain segera ditemukan juga dalam kondisi selamat. Usai ditemukan dalam kondisi selamat, mengapung di perairan Danau Toba. Setelah bertahan dua hari lamanya, Franciscus Subihardayan, korban jatuhnya helikopter, masih menjalani perawatan di rumah sakit Adrianus Sinaga, Pangururan Samosir. Meski fisik Franciscus masih lemah, menurut dokter kondisinya telah stabil. Pasiennya stabil, cuman subuh tubuh masih di bawah normal, karena dia masih dua malam di air, tapi sudah dibuat pertolongan, kondisi stabil, komunikasi juga stabil, ingat semuanya. Ada luka di tubuh? Enggak ada. Korban mengaku melompat dari helikopter saat mengetahui helikopter naas tersebut akan menyentuh Danau Toba. Korban melompat atas instruksi pilot yang sudah mengetahui helikopter akan jatuh. Dan kami sempat buang sepatu, baju, kaos. Dan ketika saya ditemukan, sebelum saya ditemukan, saya cuma mengakai baju singlet dan celana dalam, kemudian melipatkan lonceng gondok itu di semua bagian tubuh saya. Tapi pas saya sudah ditemukan, celana dalam dan baju saya sudah tidak ada. Mendengar kabar anggota keluarganya ditemukan dalam kondisi selamat, keluarga Franciscus yang ditemui di Sleman, Yogyakarta tak kuasa menahan tangis haru. Sembari bersyukur, keluarga Franciscus berharap, semua penumpang helikopter yang lain, termasuk paman dari Franciscus Subihardayan, juga ditemukan segera dalam kondisi selamat. Senang sekali ya bersyukur kepada Tuhan bahwa keponakan sudah ditemukan dengan kondisi selamat. Kami juga mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petugas yang di lapangan. Juga kami mohon dengan sangat kepada petugas yang di lapangan untuk segera menemukan kru lainnya, termasuk kakak saya. Sementara itu tangis istri Kapten Teguh Mulyanto, pilot helikopter, seketika pecah saat menyaksikan berita di televisi yang menayangkan proses evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat helikopter EC-130 di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Keluarga hanya bisa pasrah dengan secerca harap Kapten Teguh ditemukan dalam kondisi selamat. Tim Liputan MNC Media